Terima kasih bahwa Jawa Timur ini keberagaman, heterogenitas, dan bottom-up participation masyarakat Jawa Timur luar biasa. Oleh karena itu, elemen-elemen yang menjadi penguat pada suksesnya pembangunan di Jawa Timur, termasuk penyelesaian masalahnya, ini perlu mendapatkan penanganan secara seimbang. Oleh karena itu, kepada paslon nomor urut satu, mohon bisa memberikan pendapat bagaimana penguatan itu menjadi produktif. Baik, waktu Anda habis, silakan cagum nomor urut satu untuk menjawab, waktu Anda satu setengah menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Keberagaman itu selalu memiliki dua dimensi. Yang satu adalah kekuatan untuk membangun, dan yang kedua adalah kekuatan yang bisa juga destruktif. Nah, maka titik temunya adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen konflik, dan juga mengurangi resiko-resiko karena adanya keberbedaan kepentingan, dan juga karena memang kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, penting untuk disapastikan bahwa Jawa Timur ini adalah multi-etnis, kemudian juga multi-agama, kemudian juga multi-budaya, bahkan multi-bahasa. Oleh karena itu, tidak mungkin Jawa Timur kemudian kita kelola dengan cara yang sangat eksklusif, hanya mementingkan kelompok tertentu, kemudian juga golongan tertentu, apalagi tim ses yang tertentu, dan kemudian dari kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan gubernur. Oleh karena itu, kita akan pastikan bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu harus kita galakkan dan kita kuatkan, dan memastikan bahwa APBD Jawa Timur harus menguatkan sektor-sektor pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, kelompok etnis yang berbeda, kelompok-kelompok adat, dan bahkan kelompok-kelompok pemuda, dan kelompok-kelompok lain yang selama ini termasinalkan. Oleh karena itu, Jawa Timur hanya kuat kalau kita menghargai keberbedaan, namun manajemen keberbedaan itu harus kita utamakan, karena itulah yang akan membuat Jawa Timur maju dan juga sejahtera. Waktu Anda masih ada, Ibu? Waktu Anda masih ada? Baik, waktu cukup, dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan bagi Canggup Nomor Urut 2 untuk menanggapi jawaban tadi, waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Ya, penggunaan APBD semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu menjadi poin penting dalam setiap membahas APBD Pemprov Jawa Timur. Oleh karena itu, setiap musren bank, semua elemen akan kita libatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan strategis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, kita berharap bahwa apa yang sudah dimulai dari musren bank des kecamatan, kabupaten, kota, sampai kepada musren bank provinsi, ini adalah area untuk mempertemukan partisipasi masyarakat secara substantif supaya terakomoder di dalam APBD Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana kemudian partisipasi publik, semua dilibatkan. Semua elemen dilibatkan, perguruan tinggi dilibatkan, nelayan, petani, disabilitas, perempuan, semua dilibatkan. Harapannya adalah inilah forum di mana kita membangun keadilan. Waktu Anda telah habis, selanjutnya saya berikan waktu kepada Cagup nomor urut tiga untuk merespon. Tadi jawaban dari Cagup dua dan juga Cagup satu, waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama adalah saat kita melibatkan partisipasi masyarakat, itu harus dimulai sejak perencanaan. Bukan hanya usulan program, tapi juga sampai kepada bagaimana keinginan mereka yang sebenarnya. Sehingga kita tahu apa passion mereka, apa yang mereka benar-benar inginkan, itu bisa terjawab dan bisa diterjemahkan di dalam program-program pemerintah provinsi. Karena itu kita tidak perlu membuat sesuatu yang formal. Kita bisa langsung datang ke masyarakat dan kemudian kita menanyakan apa kebutuhan yang ada di masyarakat dan kemudian kita selesaikan bersama-sama dengan masyarakat dan melakukan pengawasan bersama-sama di dalam setiap pelaksanaan maupun pengendalian tersebut. Baik waktu Anda masih ada, baik waktu cukup dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu Hadirin dan Pemirsa, kita selanjutnya persilakan untuk Cagup nomor urut tiga untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut dua. Terlebih dahulu Anda memilih ikon pariwisata yang ada di layar, silakan Anda memilih untuk subtema yang nanti akan Anda lemparkan. Taman Nasional Baluran. Baik silakan, kita akan lihat bersama apakah dan apa yang didapatkan untuk subtema budaya dan birokrasi modern. Silakan, waktu Anda untuk bertanya adalah 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang birokrat itu adalah abdi masyarakat sesuai sumpahnya. Bagaimana mereka bisa mengukur apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan itu tercemen di dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada setiap tahunnya. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kita kemudian beralih ke Cagup nomor urut dua. Silakan Anda menjawab pertanyaannya. Waktu Anda satu menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa semua harus berdasarkan standar operasional prosedur. Semua punya indikator-indikator. Jika kami kembali ingin menyampaikan standar pelayanan minimum Pemprov Jawa Timur sangat tinggi. Kita mencapai 98,43 persen. Itu artinya bahwa terukur dari mulai staff kepala-kepala UPT sampai kemudian kepala-kepala dinas sampai dengan stegda. Kalau kita menggunakan standar pelayanan minimum dan itu terukur, maka sesungguhnya kita masih akan menggunakan spam lapor. Spam lapor masyarakat boleh menyampaikan kendala-kendala di lapangan. Dan kemudian kita menyiapkan banyak platform, banyak aplikasi. Misalnya sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang. Mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1x24 jam. Saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Oleh karena itu spam lapor menjadi bagian yang sangat penting. Platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting. Sehingga digital ekosistem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Oleh karena itu apa yang kita lakukan kita akan terus berbenang. Waktu habis kita juga sangat tinggi. Terima kasih. Kita beralih ke calon gubernur nomor urut tiga. Anda menanggapi jawaban waktu Anda satu menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya banyak berkeliling di Jawa Timur. Banyak di beberapa wilayah mereka kekeringan, mereka membutuhkan air, namun tidak ada siapapun yang datang. Yang kedua, para petani mengeluh tidak adanya pupuk di lapangan dan tidak ada siapapun yang menangani. Para penderita sakit saat dia kena sakit kanker di mana setiap bulan dia harus kemo, dia harus pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu. Pertanyaannya dimanakah birokrasinya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana saat kita merasakan penderitaan rakyat itu di dalam penderitaan kita seluruhnya mulai birokrasi sampai pimpinan yang tertinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Kita ke Cagup nomor urut satu silahkan. Anda merespon jawaban dari Cagup nomor urut tiga dan dua. Waktu Anda satu menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih. Bagi saya itu pemerintahan, birokrasi, dan kepemimpinannya itu akan dilihat dari sebuah ketulusan. Jadi kalau pemimpin dan birokrasi itu tulus, maka dia pasti akan memberikan respon yang sangat cepat, tepat, dan kemudian sat-sat. Nah, itu penting. Ada banyak kasus di Jawa Tibur ini, salah satu contohnya, di mana ada Kiai bahkan yang cerita, ada kasus pencemaran limbah industri di Beji Pasuruan. Bertahun-tahun ternyata tidak ada yang merespon. Bagaimana kemudian ada solusinya? Maka kalau menurut saya, penting kemudian kita bisa mengadres isu-isu yang seperti ini dengan menghadirkan inovasi bukan hanya dengan teknologi, tetapi juga dengan ketenalak didanan, dengan kesiapsiagaan, dan juga birokrasi yang 24 jam bekerja dan 7 hari juga bekerja dengan hati dan penuh dengan cinta kepada rakyatnya. Saya kira itu yang sedang krisis di Jawa Timur ini. Pasti ada waktu? Cukup? Ya. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut.